Intro Selamat siang peran netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ini menarik apa yang disampaikan oleh KPU Begitu kan ya Drama-drama apa lagi yang dimainkan untuk mereka Kenapa saya mengatakan drama-drama Beberapa kali KPU, ketua KPU-nya Kena kode etik tapi tidak pernah dipecat Ini lagi ada drama baru Semua komisioner KPU diperiksa DKPP Rekapitulasi nasional ditunda Jadi buat apa Lalu kemudian dipanggil, diperiksa Toh pada hakikatnya tidak ditindak Begitu kan Kalau kita melihat dengan dugaan-dugaan yang ada selama ini Laporan-laporan selama ini Baik KPU dan Bawaslu Lihat saja disitu Begitu kan Maka Ada yang memunculkan spekulasi Ada dugaan-dugaan kecurangan Ada ini dan sebagainya Begitu kan Itu muncul di era pemilu hari ini Bahkan pemilu hari ini dianggap paling buruk Begitu kan Sepanjang sejarah Indonesia Bahkan kalau komisioner KPU diperiksa DKPP Apa tindakan DKPP terhadap komisioner KPU Begitu kan Kalau ada indikasi-indikasi itu Apakah sama dengan KPK ya Dengan adanya pungli di dalamnya Malah dengan minta maaf Apa namanya Serentak begitu kan Apakah cukup mereka dengan melakukan seperti itu Setidaknya tindak tegas Ada pemecatan Ada Apa namanya Tindakan yang keras begitu kan Berikanlah contoh yang kemudian yang paling baik disitu Kalau Anda tahu terkait dengan bagaimana Ya aturan-aturan di militer Itu sangat ketat sekali begitu kan Salah dikit dipecat Dikeluarkan ya Bahkan ya Apa namanya Berujung mereka Dipenjara begitu Kalau ada kesalahan-kesalahan Yang kemudian Tidak patuh terhadap Apa namanya Undang-undang di militer itu Itu yang seharusnya kita contoh begitu kan Daripada ya Dipanggil Ditindak Diperingatkan Itu apa coba Ini negara demokrasi loh begitu kan Setidaknya memberikan setimpal Atau setidaknya mereka memberikan Apa namanya Memberikan ketegasan begitu kan DKPP yang lain begitu kan Ya selama ini yang saya lihat Ya itu-itu aja Diperingatkan Ya itu aja Diperingatkan dan sebagainya Ini drama apa coba Jadi masyarakat hari ini Apa namanya Banyak yang kemudian mengatakan Wah ini kalau hanya soal drama-drama ini Begitu banyak orang yang Berspekulasi begitu kan Percuma katanya Ini semua komisioner KPU diperiksa DKPP rekapitulasi nasional ditunda Drama apa lagi ini ya Drama atau taktik nih guys Ini komentar dari netizen Ada lagi yang berkomentar ya Hukum gantung bisa mengancam ketua KPU Tidak bisa mereka Kenapa? Karena dengan DKPP yang tidak begitu tegasnya Hanya soal drama-drama saja Kalau memang ada indikasi-indikasi Yang melanggar kode etik Apalagi dengan dugaan kecurangan Ya mereka seharusnya dipecah disitu Begitu kan Sekarang ini muncul desak-desus Begitu kan ya Desak-desus terkait dengan Adanya pemecatan Terus kemudian adanya Apa namanya Dorongan pemecatan terkait dengan Adanya KPU Ya ini mulai di Apa namanya Diungkit kembali ya Dari masyarakat Bahkan didorong ya KPU harus dipecat Dengan adanya situasi seperti ini Maka yang terjadi adalah Apa namanya Menjadi dampak positif sebenarnya Kalau memang Ketua-ketua KPU-nya dan komisionernya Adalah dipecat Dengan tindakan Ada dugaan-dugaan yang kemudian Dilakukan Misalnya penggelembungan suara Misalnya dengan indikasi-indikasi apa Dan sebagainya Ini kan Sampai sekarang ya Kita harus Mempunyai bukti yang cukup disitu Begitu Maka setidaknya Ini yang harus ditanyakan kembali Bagaimana sistem KPU yang selama ini Begitu kan Tidak hanya melihat bahwa KPU itu hanya menjalankan Tugas dari pemilu Tapi bagaimana ya Harus membongkar di dalamnya Apa yang terjadi Setiap tahun ke tahun Seperti ini terus Begitu kan Kalau ini tidak dibongkar Maka akan terjadi Di 2029 Di 2025 Nantinya Begitu kan Ya tetap mereka Seperti ini terus Begitu kan Maka sistem itu harus Diperbaiki Sedetail-detailnya Disitu Sebaik-baiknya Agar masyarakat ya Aspirasi masyarakat Mereka Siapa yang harus Dipilih oleh Masyarakat dan rakyat Di Indonesia Tanpa ada Dugaan-dugaan Kecurangan itu Mau rekapitulasi itu Semua data baik Si satu Paslon 01, 02, dan 03 Diundang Adu data Mana yang Dan saling menguangatkan Bila data Nggak ada Yang B Ada saling mengisi Jangan kapio aja Yang rekap sendiri Sudah tahu Rakyat ya Ngecap baik Ya Mok mikir loh Katanya Tidak ada yang lebih jahat Daripada pejabat Yang makan uang rakyat Kalau hanya Memohongi rakyat sendiri Ini komentar-komentar Dari netizen Ya Banyak sekali Komentar-komentar itu Begitu kan Memberikan Nerasi-nerasi Yang kemudian Tidak baik Tapi pada Intinya adalah Kalau kita Amati betul Begitu Situasi politik ini Kalau DKPP Ingin memanggil Komisioner KPU Mereka tanyakan Bagaimana Si rekap Bagaimana Dengan adanya Apa namanya Aplikasi Dan sistem yang error Itu biar Masyarakat tahu Nantinya Begitu kan Kalau memang Ada indikasi-indikasi Yang kemudian Mengarah Pada dugaan Kecurangan Dan sebagainya Ya DKPP Harus bertindak tegas Jangan diam saja Pecatlah KPU Ganti ini semua Begitu kan Bisa saja Ini Ya Kalau DKPP tegas Bisa saja Ada Pembungutan Suara ulang Atau setidaknya Mereka Apa namanya Penghitungan Suara ulang Di situ Biar jelas Masyarakat Nanti Memilih Pemimpinnya Ya Percuma Masyarakat Milih Pemimpin Si Ah Tapi Tau-taunya Suaranya Dikelembungkan Ya Percuma Di situ Maka Yang terjadi Apa Yang terjadi Bagi kami Adalah Silahkan Sekarang Dipanggil Mereka Diaudit Mereka Biar jelas Mereka Dan bahkan Ketua KPU-nya Berani Mereka Mengaudit Begitu Dengan adanya Apa namanya Situasi Politik Sekarang ini Tapi nampaknya Apakah cukup Menjadi Dominan Begitu Bahkan Satu sisi Ketika Melihat Beritanya Ini ya Mari kita baca Ini beritanya Semua Komisioner KPU Diperiksa Di KPP Rekapitulasi Nasional Ditunda Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasim Asari Dan Semua Anggotanya Harus Menjalani Sidang Pemeriksaan Kode Etik Di Kantor Dewan Kehormatan DKPP Mengapa Sidang Pemeriksaan Tersebut Berkaitan Dengan Kebocoran Data Nah Ini yang Menjadi Tanggung jawab Kita Bagaimana Rapat Paleno Rekapitulasi Yang ada Penghitungan Suara Data Yang bocor Bagaimana Sistem Yang error Satu Hari Mereka Tidak Naik Muncul Lagi Spekulasi Sirfer Yang ada Begitu Itu Menandakan Bahwa KPU Tidak Baik-baik Aja Dalam Situasi Politik Di 2024 Ini Begitu Maka Kemudian Apa Yang terjadi Yang terjadi Adalah Kalau Memang Ada Indikasi Indikasi Itu Wajar Kalau DKPP Memanggil Ini Semua Sebagai Bentuk Pertanggung Jawaban Disitu Begitu Maka Kalau Memang Apa Namanya Ditunda Dan Dilanjutkan Sebenarnya Begitu Kan Itu Tidak Menjadi Masalah Sebenarnya Tapi Nampaknya KPU itu Ketua KPU Harus Benar-benar Melihat Dan Bisa Dipertanggungjawabkan Ini Semua Begitu Tidak 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 Hanya Spekulasi Karena Masyarakat Sekarang Ini Tidak Bodoh Semuanya Disikapi Semuanya Dikawal Pemilu Ini Dengan Data Data Si Satu Disitu Apakah Rapat Yang Ditunda Terkait Dengan Rekap Fitulasi Itu Adalah Si Rekap Atau Data Si Satu Menunjukkan Bahwa Apa Yang Terjadi Selama Ini Banyak Dipertentangkan Si Rekap Ini Dianggap Tidak Sesuai Yang Kemudian Dianggap Apa Namanya Sistemnya Error Dan Sebagainya Bahkan Ada Indikasi Indikasi Yang Mengatakan Bahwa Sistemnya Diperteli Dan Sebagainya Oke Mungkin Itu Yang Tonton Channel Hodari Podcast Rakyat Ini Karena Ada Berita Menarik Dan Viral Setiap Harinya Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Youtube Podcast Rakyat Sub indo by broth3rmax